Kita beralih ke informasi lain, wacana uji publik oleh Komisi Penyiaran Indonesia menuai kontroversi dan sejumlah pihak menuding, uji publik merupakan tindakan ilegal karena tidak diatur undang-undang. Selain itu, uji publik juga dinilai rawan ditunggangi kepentingan pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, menggulirkan wacana uji publik terkait perpanjangan izin siaran lembaga penyiaran televisi di tanah air. Menurut KPI, uji publik ini penting karena menjadi faktor penentu dalam pemberian izin siaran kepada 10 stasiun televisi yang izin siarnya habis pada tahun 2016. Nah, evaluasi dengan pendapat itulah yang nanti akan menentukan apakah lembaga penyiaran yang mengajukan permohonan izin itu mendapatkan rekomendasi kelayakan dari KPI atau tidak. Di balik kontroversi uji publik itu, mencuat juga sinyalemen bahwa uji publik ini terpaksa dilakukan untuk melengkapi data kinerja stasiun TV selama 10 tahun terakhir. Bila sampai data itu hilang, ini menunjukkan sangat kelalaian daripada suatu lembaga publik, apalagi KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Lantas, apa komentar KPI? Kok data hilang? Siapa yang bilang data hilang nggak ada? Belum terbukti benar atau tidak. Cuman, namanya asap itu kan tidak akan ada kalau tidak ada api. Data primer tentang evaluasi dan pengawasan isi siaran TV 10 tahun terakhir seharusnya menjadi tolak ukur kelayakan perpanjangan izin siaran. Dengan adanya data ini, uji publik mungkin tidak perlu diwacanakan. Selain ilegal, karena tidak diatur undang-undang, uji publik dinilai rawan ditundangi kepentingan pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat. Tim Liputan MNC Media melaporkan.